Halo guys, selamat datang di channel RISDWINS dan oke teman-teman, gue cek banyak-banyak-banyak bahasa basi ya karena disini udah ada update terbaru dari bioskop simulator yaitu titik 3.0.4 teman-teman yang pastinya udah ada misi terbaru teman-teman ya di chapter 3, part 3 teman-teman dan kita disuruh bicara dengan Melif di siang hari seperti biasa, gue kenapa selalu opening malam hari ya yaudah, turut dulu, turut dulu, turut dulu dan seperti biasa teman-teman, pastinya si Melif itu ada di bioskop kemungkinan besar ternyata benar teman-teman, pasti ada disini si adik tersayang kita, si Melif yang pasti dia ngomong, halo kak, jadi gimana sih, tau udah ada kabar oke, kita jelasin apa? roti bersekongkol dengan neon oh iya, kemarin terakhir ya, si roti ya bener-bener-bener dari awal kan Melif udah bilang, roti itu memang agak aneh iya sih, bener-bener-bener tapi Melif jadi penasaran kenapanya dia melakukan ini Melif akan coba mencari tahu saat jatuh syutingnya agak senggang oke forklift mengangkat tepai seperti biasa teman-teman, seperti biasa ya forklift mengangkat tepai ya Melif pergi dulu ya oke gue lupa bro, gue lupa bro oke, untuk misi selanjutnya yaitu bicara dengan habat malam hari oke, 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 lanjut kita ke malam hari guys oke, teman-teman kita udah eh, bentar lah, wait, wait, wait kok berubah jadi gini cuy ini habat, ada habat kok jadi kayak gitu temboknya bro kok jadi gitu teman-teman eh gimana, gue lupa udah bilang malam bos ini kafenya udah mau jadi tinggal isi meja dan bangku buat tempat para pelanggan duduk nanti oke bos coba cari ke toko general deh harusnya mereka jual aduh, kita beli apa lagi nih pergi ke toko general, oke, oke, oke oke, ini toko general dia jual apa ya emang dia punya kursi kan kursi kan ke ini ke toko yang depan rumah itu karyawan, oke yo, lo perlu apa kata sini ya oh, gampang itu mah yang penting bayar dulu kenapa bayar dulu soalnya ini barang tuh mesti impor dulu tapi nanti kalau lo dateng lagi pasti bisa lebih gue kasih diskon deh apa deh oke, apa lagi nih bayar 5 ribu oke, siap 5 ribu doang mas siap bapak toko general yo, makasih ya gue siapin secepatnya nanti kalau udah ready gue langsung antar ke bioskop lo ya oke, siap bapak karyawan oke, kita bicara dengan tau oke, bicara dengan tau malam eh, mumpung malam hari ya sip, sip, sip mumpung malam hari bro tarahnya sih ke rumah kita oh iya, ini, ini oh iya, kemarin si ini ya si tau kita suruh ini ya suruh apa namanya nyamar ya gimana gue lupa suaranya malam bos aku berhasil mendapatkan info baru nih biasanya roti dan meon akan bertemu di dekat bioskopnya si roti di jam-jam ini oh malam malam hari bro kalau menurutku sih mending bos yang pergi ke sana dan sekalian labrak aja mereka oke, oke kalau aku aku mau tidur dulu bos mantuk oke, oke, oke kan, gak apa-apa oke, berdua ke bioskop roti let's go kita labrak teman-teman labrak si meon dan si siapa namanya tau eh, apa sih mandan roti ya ini kok gak bisa maju gue oke oke, oke ini, tuh, tuh, tuh ini orang, ini orang ini, 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 ini apa nih, apa nih, apa nih oh iya, ini pak roti eh gimana ya gue lupa dabinya bro eh, pameon aduh, gimana nih aku denger-dengar anak itu udah menyelesaikan kafenya aku kira pameon udah menangani si tukang itu kamu meremehkan aku ya maaf, maksudku bukan begitu pameon tenang aja roti aku akan menyuruh anak buahku untuk menghajar si tukang itu besok malam aduh, si habet berarti ya si habet bro habet dalam masalah teman-teman setelah ini anak itu dan tukangnya tidak akan berani melakukan apapun lagi oke oke, oke meon sudah mulai kelihatan batang hidungnya teman-teman dan si roti si pengkhianat teman-teman oke, kita coba misinya ada apa lagi ini, kita bicara dengan melif siang hari let's go kita kalau ada misi sama melif selalu di depan bioskop ini di sini dia selalu nongkrong di sini eh kak kenapa muka kakak seperti itu kita jelaskan apa meon dan roti ingin mokon apa oke, oke kita kondukur jelasin melif sebaiknya kita laporkan ini ke polisi kak awas ya kalau kakak main tangan sendiri wuih selalu kita jagoan melif santai aja tupai berhenti di lampu merah jangan sampai melif marah asik oke next kita pergi kantor polisi let's go let's go melif ayo sama sama abang nah ini dia orangnya melif ada apa melif ayo kita laporin melif maksudnya pagi ada yang bisa saya bantu pagi pagi pak kami mau melaporkan sebuah kasus jadi kita jelaskan situasinya menurut saya pak meon tidak mungkin melakukan ini bapak sudah disuap ya pak meon kan wali kota yang sibuk untuk apa dia melakukan hal sepele seperti ini aduh aku tau kalian sengaja bohong untuk penjelaskan nama pak meon kan lain kali kalau mau bohong coba bikin cerita yang lebih masuk akal waduh wah gimana kita belum punya bukti sih teman-teman ya kita belum punya bukti udah sana pulang mentang-mentang waktu pemilu wah mana ada orang pemilu disini memang membuat isu yang aneh-aneh oke 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 kami tidak berbohong pak iya iya tapi cerita kalian terlalu aneh oke gini aja gimana kalian coba cari isi filmware ini nanti aku akan menyuruh seseorang untuk mencari tau oke 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 setelah diisi langsung pulang ya jangan buang-buang waktuku lagi wah elah polisinya gitu amat pak orang mau ini kok mau apa namanya mau laporan tiba-tiba ada misi apa lagi bicara dengan Melif oke Melif dimana Melif oh Melif ada di depan bro ada di depan kantor tata ya oke kita bicara hmm polisi itu mencurigakan wah bener sih bener 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 tuh polisi mencurigakan bro kenapa dia tidak bisa mempercayai kata-kata kita ya karena kita juga belum punya bukti sih baiknya malam ini kakak coba ikut mengantar abad pulang jaga-jaga aja siapa tau mereka bener-bener menjaga rencana itu oke 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 kita batin malem dong batin misinya malem dong gua bener sekali bicara dengan abad malam hari let's go kita ke malam hari guys oh ternyata si abad ada disini bro gua kira dia ada di luar oke malem bos kafenya akhirnya selesai wah serius serius selesai terima kasih ya bos sekarang aku pulang dulu aku ikut aku ikut abad aku ikut eh sebenernya gak usah sih bos tapi aku juga takut sama premen oke oke lah makasih ya bos maaf ngerepotin oke 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 kita antara dia pulang guys eh by the way kita kafenya dulu gak sih oke kafenya belum jadi tata bohong ya si abad wah bener cuy bener ini preman-preman ini lagi nih mulai wah ini kan preman-preman yang kita lawan kemarin woy lo gak ada kapok-kapoknya lo ya oke apa lagi nih berani banget gua masih kerja disini padahal udah dia di kita tak ber malah gua yang berlibet aja kita aja berkali-kali sini lo maju juga biar kita jadiin tempe sekalian gua udah bawa orang terkuat di kota ini buat ajar lo berdua ya ngaduh eh lu kan yang kemarin kabur kocak oke bawa pake masker lagi oh 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 tauk 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 berhenti oke aduh ada lagi palawan kesorean sini lah sekalian aja kita ajar oke jangan-jangan oh nanti dulu nanti dulu nanti dulu bro bro nanti dulu bro bro nanti dulu bro nanti dulu bro gua siapin dulu eh gua siapin dulu enggak sih siapin dulu nih pentungan emas gua nih ya kenapa darah gua masih aduh gua kenapa gak selalu gak mempersiapkan darah aduh 10 cu darah gua cu ah 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 oke oke aduh ya mati gak mau mati anjir 22 ribu tempat lu apa sih kemampuan lu apa sih kemampuan lu apa sih anjir kok darah gua tinggal 30 lah guys kok darah gua tinggal 30 anjir nah lu dimana lu pusing 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 lu pusing anjir oke temen ini susah banget lawan bos yang ini ya ini gua udah beberapa kali nyoba sampe duit gua tinggal 200 anjir dan ini gua udah nyoba pake trick yang ini tetep aja susah bro gak tau nah susah banget gua ada aja deh one hit anjir dan ternyata disini nih di toko eksklusif di fitur premium ya ada gelang kekuatan temen temen coba kita baca dulu ini kan serangan pemain sebanyak 3 kali nah ini dia ini dia yang kita butuhkan temen temen oke jadi sebelum lawan bos gua mau beli ini dulu guys ini gak curang ya ini udah ada fiturnya ya jadi gua beli dulu temen temen let's go alright alright udah gua beli udah abis terjual ya udah gua beli ini ada di mana tempatnya tempatnya ada di mana guys tempatnya ada di eee mana ini coba gua pukul eh udah termasuk ini belum udah ke equip belum sih coba ya coba gua ulang lagi ini udah ke equip semoga udah ke equip lah ini taruhnya dimana itu gelangnya oke tuh gua step baru mulai dan gua tinggal 30 anjir mana kayaknya biasa aja eh sakit 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 bro sakit bro langsung segitu darahnya bola bola wah ini kenapa gak dari tadi kita praktekan banyak itu oke dia mau nyeruduk yang nyerudukannya itu one hit temen temen hati hati menangan di depan mata kemenangan di depan mata kemenangan di depan di depan mata nice oke apa yang akan terjadi temen temen wuuu tauk 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 eh dan satu lawan dua idih wis aja inilah tau yoi anjir ini kita ini kita iya iya langsung taper langsung taper bro bos sabat kan gak apa-apa kan iya gua gak apa-apa walaupun gua udah mati beberapa kali sih iya makasih ya tauk menurutku bos sebaiknya coba cari cara untuk mengetikan si roti dan meon deh ini udah keterlaluan sih oh iya bos pulang duan aja biar aku yang mengantar abad pulang anjay gua gak pulang duan sih soalnya itu depan rumah gua ini sekarang semoga kita bisa bekerja bareng lagi ya bos oke oke wih belum selesai bro belum selesai apa bicara dengan melif siang hari temen temen let's go seperti biasa kita udah ditunggu dengan sama melif ya di tempat biasa pagi kak melif akhirnya menemukan informasi tentang si roti itu ternyata apa yang roti katakan benar dia tuh dulunya wah dia dulunya beneran temen kakek bro oke terus dulu kakek mengajaknya menjadi karyawan di bioskop karena mereka memang sudah berteman lama oke oke satu kerjaan oke sayangnya melif tidak mendapatkan informasi lain tentang si roti oke oh iya abad gimana kak apakah semuanya baik-baik aja ini benar-benar gawat kita harus mencari cara untuk mendekatkan mereka iya ngomong-ngomong tadi saat melif lewat sepertinya melif lihat kafenya sudah jadi bener melif udah jadi udah jadi melif tenang aja seperti biasa temen-temen pantun dulu di akhir pekan kita merumpi ayo pikirkan sambil ngopi yoi apa udah jadi temen-temen kita ikutin melif udah udah melif udah gue aja di depan gue pengen liat ini ini kenapa nyangkut gue inilah ono masih buri tampilan kafe kita temen-temen sebelum jadi masih baru jadi baru jadi yoi gg gg inilah kafe kita temen-temen kafe kita kecilan di bioskop oh iya kak tadi karyawan dari toko general datang untuk mengantarkan sepasang meja dan kursi ini oke benar-benar kita udah pesen kemarin jika kakak memerlukan meja dan kursi lagi langsung beli di toko general aja oke siap untuk sekarang mari kita coba untuk memasang meja dan kursinya oke ini sambil ini ya namanya tutorial oke oke masang meja gampang oke berarti gue beli meja dulu begitu oh enggak ada yang ada di inventory kita temen-temen jadi kita gak usah beli meja oke pesen aja gak keliatan ini gue pake pentungan nah kita taruh mejanya sini ya agak jangan dan gitu nah gini dulu sementara gini oke nah wah kerja bagus kak oke sekarang aja kita cek mesin kopi di sana oke wah panjang juga chapter 3 per 3 ya oke wah belajar lagi kah gak usah belajar melif aku butuh karyawan aja nah ini mesin kopi dari bioskop kakek dulu oke melif men mukanya di gudang dan setelah dicek terlalu masih bisa digunakan ajaib ya sekarang ayo coba kakak coba melayani pelanggan oke waduh cu melayani pelanggan bro eh udah ini masih tutup kok cek lu mau gue buka nah kita buka dulu nah kalau udah buka gini baru kita ke kafe lagi kayaknya kita buat kopi dulu deh kita buat dulu deh biar kita langsung ngasih teman-teman ya kayaknya kita cuma punya kopi doang sih oke oh agak lama sepertinya kita harus full update langsung kayaknya nih oke kopi nah ini dia pelanggan pertama kita yaitu ada spiderman teman-teman kenapa spiderman pelanggan teman-teman nah langsung nih gue berikan sip sip wah kerja bagus gak karena sekarang sudah ada kafe di bioskop kita pasti pelanggan kita akan semakin senang oke Melif yakin sebentar lagi bioskop kita bisa kembali ke masa kejayaan kakek dulu oke betul-betul semoga kakek bisa melihatnya dari alam sana oh no kakek oh iya hampir aja Melif lupa kakek ingat ya kakek ingat gak ya kenapa bioskop kakek bisa bangkrut enggak enggak gak ingat Melif juga lupa apa jangan-jangan si Roti ada campur tangan dibalik bangkrutnya bioskop wah bisa jadi tuh bisa jadi tuh Melif akan coba cari informasi yang lebih dalam oke untuk sekarang kakek fokus mengurus bioskop dulu ya nanti Melif akan mencoba untuk melawan Roti melalui jalur yang benar oke betul-betul jalur hukum ya Suria menangkep pengengat ayo kita semangat setibiasa Melif selalu ini ya yais apakah selesai chapter 3 nah chapter 3 selesai yuhu akhirnya setelah melawan boss tadi ya nah dapet apa kita oh tadi dapet sejumlah uang sama crystal kalau gak salah yaudah temen-temen apakah ini pasti coming soon dong nah belum ada ya belum ada jadi masih ada side quest doang jadi mungkin sampai disini temen-temen untuk chapter 3 part 3 oh ada Superman Superman nah tadi Spider-Man sekarang Superman ya temen-temen jadi mungkin sampai tunggu kita ke chapter 4 temen-temen ya jadi temen-temen nonton masuk di video selanjutnya bye-bye yoo-hoo weep